Ini adalah tanaman cannabis sativa. Lebih dikenal juga dengan nama marijuana atau ganja. Ganja dipandang oleh masyarakat luas sebagai narkotika berbahaya yang dapat menyebabkan candu, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Namun, apa sebenarnya yang terkandung dalam tanaman ini dan apa saja dampaknya terhadap tubuhmu? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk mengenal ganja, kita harus mulai dari awal. Yang kita kenal sebagai ganja, sebenarnya merupakan daun dan bunga dari tanaman cannabis. Daun dan bunga ini menghasilkan berbagai macam bahan kimia yang dikenal sebagai cannabinoids. Cannabinoids dari ganja yang paling sering digunakan adalah THC dan CBD. Secara singkat, THC memberikan efek mabuk atau high, sementara CBD tidak. Coba aku jelaskan. Cannabinoids, selain dihasilkan oleh tanaman cannabis, juga dihasilkan oleh tubuh manusia secara alami. Cannabinoids alami ini mengaktifkan reseptor cannabinoid yang mengatur berbagai macam fungsi tubuh manusia. Ada dua tipe reseptor cannabinoid, yaitu CB1 yang mengatur fungsi otak, dan CB2 yang mengatur fungsi sistem imun. THC mempengaruhi CB1 yang kemudian menyebabkan efek high. Sementara itu, CBD hanya terbatas pada CB2 yang berbeda dengan CB1 tidak dapat mempengaruhi fungsi otak, sehingga tidak menimbulkan efek high. Secara jangka panjang, penggunaan ganja dapat menyebabkan kecanduan, terutama apabila pemakaian dimulai pada masa remaja. Kurang lebih 9% dari semua orang yang pernah mencoba ganja menjadi kecanduan. Dan tentunya, orang yang berada di bawah pengaruh ganja dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas hampir 2 kali lipat. Hey, tunggu dulu. Dampak yang baru saja disebutkan terdengar tidak asing, bukan? Ya, itu karena dampak yang sama juga terjadi bagi pengguna alkohol dan tembakau. Bahkan, dibandingkan dengan ganja, pengguna alkohol dan tembakau memiliki tingkat kecanduan yang lebih besar, yaitu 13% dan 24% masing-masing. Dan untuk kecelakaan lalu lintas, alkohol meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan sebesar 13 kali lipat. Kita tentunya tidak mengatakan bahwa ganja bebas resiko. Tidak salah mengatakan bahwa ganja dapat menyebabkan kecanduan dan dampak negatif lainnya terhadap tubuh. Namun, agak aneh ketika zat-zat yang lebih berbahaya justru legal dan bahkan dapat dibeli dengan mudah. Sementara itu, ganja bahkan dilarang untuk digunakan dalam terapi dan pengobatan. Untuk mengetahui bagaimana ganja dapat digunakan sebagai obat, Anda harus menunggu bagian kedua dari seri ini. Untuk sementara, coba kalian tulis di kolom komentar mengapa menurut kalian ganja diperlakukan berbeda dengan alkohol dan tembakau. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan kelanjuran video ini. Seperti biasa, jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Sampaikan juga pendapat kalian mengenai format video baru ini. Apakah kalian kurang suka? Atau apakah kalian ingin melihat lebih banyak video dengan format serupa? Sementara di sini, untuk kalian yang tertarik topik sosial politik, kalian juga bisa subscribe ke channel kita yang satu lagi, yaitu Hipotesa. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton,